Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, berarti meeting buka pukul 21.11. Yaudah yuk, share screen ke meeting agendanya. 21.11 berarti idealnya selesainya 22.40 paling lama. Kalau lebih dari itu, berarti ntar dimarahin sama Pak Kino Wikman. Karena melanggar aturan IOS. Nah, tapi ini berarti sambil dari aku dulu kali ya, giwirannya untuk menyampaikan si struktur dari IOS L10 meeting ini ngapain sih? Jadi, mungkin sambil buka ini bisa deh. Mana tadi? Ini yang sebelum membahas isinya, membahas L10 meetingnya itu sendiri. Hahaha. Oh, tapi gak apa-apa deh. Kita kan itu pertama adalah segiw. Jadi, mungkin ngebahas L10 meetingnya setelah segiw aja. Segiwnya 5 menit kan? Jadi, segiw ini berisi, pokoknya berita bagus ya. Berita bagus tentang bisa kinerja tim, bisa oh kemarin seminggu ini udah ngapain atau apa. Pokoknya yang bagus-bagus doang. Karena yang jelek-jelek nanti dibahasnya ada agenda sendiri yang namanya issues. Oke, silahkan 5 menit taktunya, Kak Devi. Untuk segiw. Oke, jadi segiw ini ada personal sama business base-nya ya. Jadi, kalau menurut aku, ini lebih ke apa sih namanya? Penilaian kali ya? Bisa, basically curhat sih ya cerita apapun dan gak harus related to business. Misalnya, oh kemarin aku makan bakso enak banget mungkin juga gak apa-apa kali ya. Oke. Kalau menurut aku sih dari seminggu yang lalu, grupnya lebih aktif gitu kan. sharing tentang setiap divisi gitu. Kayak divisi konsultasi, terus sama dari sisi bisnisnya, terus sama dari sisi teknisnya. Selain itu juga bahas tentang corona juga yang lagi booming kali ya. Gitu-gitu sih. Jadi, lebih aktif di grupnya. Terus banyak, Pak Hindi juga banyak ini sih, banyak cobain tools baru gitu kan. Jadi, lebih aktif aja gitu sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke. Udah. Udah atau ada lagi? Udah sih. Apa lagi tuh? Oh, udah atau ada? Udah-udah. Oke. Yaudah. Terima kasih, Kak Devi, untuk segiwnya. Nah, lalu kedua scorecard review. Cuman, ini aku interupsi sedikit. Tentang ini biar aku kasih waktu kali ya. Jadi, ini berarti segiwnya 21.10 sampai 21.15 lah ya. Oke. Langsung muncul kan di situ? Ya. Sip. Nah, terus mungkin aku selipin kedua adalah meetingnya penjelasan tentang IOS L10 meeting. Nah, ini aku bisa sekalian langsung embed di sini ya. Nah, ini termasuk tools baru Notion ya. Tools Notion. Yeay. Kalau Zoom-nya nggak perlu dibahas lah ya. Kita pakai Zoom. Terus yang lain ngapain gitu ya. Oke. Oh, sama jangan lupa, kita juga harus memention lho via chat. Yeay. Nah, coba lihat dari IOS L10 level 10 agenda. Jadi, ini salah satu panduan dari IOS ya untuk menjalankan meeting. Meeting, terutama meeting mingguan. Tapi nanti ada meeting mingguan, ada meeting kuartalan. Kalau yang tahunan itu kayaknya beda lagi. Jadi, rencananya, jelah rencananya. Dan itu yang disarankan juga. Sarannya itu katanya kalau meeting tahunan itu mendingan jangan di kantor, tapi liburan. Jadi, dua hari nginep di tempat lain gitu kan, dibayarin sama perusahaan. Kita sambil refreshing sambil meeting tahunan. Ya, semoga sih nanti bisa tercapek. Oke. Jadi, harusnya sih meeting tahunan itu dilakukan di bulan, kalau nggak September, Oktober, November. Gitu ya. September, Oktober, 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 November. Katanya sih nggak boleh di Desember. Karena kalau sudah Desember itu sudah terlalu dekat dengan akhir tahun. Jadi, orang udah bukan mikirin nanti tahun depan mau ngapain ya. Tapi lebih mikirin, wah ini harus tutup buku lah atau apa gitu. Menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan kalau di bulan September, Oktober, November itu kan mungkin pikirannya masih fresh. Untuk, oh nanti di 2021 mengapain. Jadi, doain aja. Semoga nanti kalau nggak September, Oktober, November. Ada acara, apa namanya, Outbound. Outbound entah di hotel atau di Dusun Bambu atau Orkid atau semacam itu gitu ya. Nah, terus. Oke, nah balik lagi ke yang mingguan itu namanya Weekly Pulse. Nah, Weekly Pulse ini dilakukan untuk setiap tim gitu ya. Setiap tim ada meetingnya. Lalu kalau misalnya strukturnya udah agak berjenjangnya, agak lebih banyak gitu ya. Maka setelah meeting yang di setiap tim, nanti leader dari tim itu akan melakukan L10 meeting lagi di struktur yang di atasnya. Jadi, biar misalnya ketua dari tim marketing, nanti dia akan meeting lagi sama pimpinan-pimpinan yang lain gitu ya. Jadi, divisi marketing, divisi HR, divisi IT, bapak-bapak, nanti meeting lagi setelah dia meeting dengan timnya dia sendiri. Dan itu sama duras, apa namanya, rutinitasnya seminggu sekali. Jadi, pimpinan saya sendiri sekali, makanya L10 meeting itu dibatesin. Maksimal itu 90 menit, nggak boleh lebih. Dan dia bilang, mulainya dan selesainya harus tepat gitu ya. Kalau misalnya mulainya molot, berarti selesainya nggak boleh molot. Kalau misalnya mulainya telat satu jam, berarti harusnya selesainya, berarti meetingnya cuma 30 menit gitu ya. Itu cara dia dan kalau, ini karena kita masih newbie ya. Jadi, pengen ngikutin, ya sudah, apapun yang dikatakan IOS, diikutin aja. Karena yang pakai sistem IOS itu bukan perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan besar. Minimal menengah, kalau di bukunya IOS itu yang penghasilannya antara sekitar 16 milion dolar gitu kan, ke atas. Jadi, dan itu disarikan menjadi, apa namanya, cara-cara atau metode yang basically tinggal pakai. Makanya dia menyebutnya entrepreneurial operating system. Dia sifatnya adalah operating system. Gino Weidman sendiri bilang, paling bagus adalah kalau IOS itu dipakai langsung. Jadi nggak dicampur-campur ada teknik lain, paradigma lain. Itu, apalagi kalau baru pemula atau startup, nanti malah bingung sendiri. Jadi, dia bilang, ini sudah lengkap gitu ya. Jadi, ada 6 hal. Nah, 6 hal mulai dari vision, terus people, data, issues, proses, sama traction. Nah, salah satunya adalah si level 10 meeting ini. Yang meetingnya pun juga di struktur. Ini bukan berarti nggak boleh meeting lain, tapi meeting yang wajib, itu namanya level 10 meeting. Kenapa kok disebut level 10? Itu karena si IOS itu biasanya kan ada konsultan IOS tuh. Mereka nanya, meeting kamu berapa nih skornya dari 1 sampai 10? Ini kan, coba surah ke bawah, itu kan ada ya, apa namanya rating. Paling bawah tuh. Paling bawah lagi, nah itu ada rating kan. Nah, itu sebelum pakai IOS biasanya orang-orang ditanya, yang ket meeting itu nilainya 4 gitu ya, sekitar 4 atau 5, bahkan 3. Nah, itu masalahnya terlalu banyak diskusi, tapi nggak ada solusi. Nggak mengidentifikasi masalahnya apa. Terus, meetingnya terlalu banyak orang gitu kan. Yang diundang ada 80 orang, padahal yang ngobrol atau diskusi cuma 3 orang atau 4 orang. Yang lainnya cuma makan doang, ikut ngabisin snack gitu ya. Dan mereka basically di sana, entah buka YouTube atau bahkan bukasatungancita.com gitu ya, Alhamdulillah. Nah, itu jadi kalau level 10 meeting, targetnya adalah, dan memang itu diformalkan kan. Jadi, rating ini memang bagian dari proses meeting. Jadi, setiap orang disuruh ngerating meetingnya itu berapa skornya. Dan targetnya adalah, gimana caranya biar skornya itu 10. Makanya namanya level 10 meeting. Kalau 10 berarti, setiap orang merasa bahwa dia bisa berpartisipasi dengan meeting itu dengan efektif, waktunya tepat, on time, startnya tepat, endingnya juga tepat, semua agenda yang pengen dibahas terbahas, setiap orang yang pengen mengungkapkan ide dia bisa mengungkapkan, ya kayak gitulah. Dan itu dari pengalaman IOS selama berpuluh-puluh tahun, itu sudah disarikan dari sini. Dan doain aja, semoga suatu saat kita bisa meng-hire IOS, apa namanya, IOS konsultan beneran. Jadi, sebenarnya mereka bisa di-hire gitu ya, kita bisa bayar like 6.000 sampai 20.000 dolar per tahun. Tapi ya, mungkin nggak saat ini. Jadi sekarang coba-coba dulu. Tapi kan, budget segitu, kalau buat perusahaan besar, itu it's nothing gitu. Kamu bayar misalnya 80 juta, tapi semua proses yang tadinya carot-marut jadi lebih bagus. Untuk perusahaan yang penghasilannya sekian miliar per hari, itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Oke, balik lagi ke IOS L10 meeting. Nah, dia punya struktur nih. Nah, pertama saya Gyu. Jadi, dia menceritakan, orang-orang menceritakan, oke, seminggu terakhir ada sesuatu yang menarik. Aku pikir itu mungkin untuk memotivasi kali ya. Jadi, start meeting-nya itu bukan dengan, eh, kita punya masalah. Gede banget gitu ya. Tapi, ini yang bagus loh kemarin. Walaupun mungkin yang bagusnya itu cuma kecil ya. Saya kemarin makan bakso enak, tapi setidaknya, oh, dibandingkan dengan, oh, kemarin kita kehilangan revenue sekian juta gitu kan. Setidaknya, oh, baksonya enak gitu. Jadi, walaupun penjualan menurun, tapi, oh, berarti makan bakso di sana bisa menghilangkan stresan mungkin semacam itu. Jadi, kabar baik dulu gitu ya. Ya, biar orangnya semangat dulu. Ya, ini, ini bukan aku yang bilang, tapi ios yang bilang. Jadi, oke, berarti cara seperti itu bekerja di perusahaan yang penghasilannya udah sekian juta atau bahkan billion dollar. Dan karyawannya bukan cuma sekian puluh orang, tapi sudah sekian ratus orang gitu ya. Nah, lalu scorecard. Nah, jadi itu tadi cuma lima menit seharusnya. Nah, itu udah tepat waktu. Lalu scorecard, yang ini waktunya aku korupsi dulu. Nah, di scorecard itu basically kita cuma, dan ini memang harus disiapin sebelumnya. Jadi, ios level 10 meeting itu bukan pada saat kita meeting, baru mendiskusikan, baru nyari-nyari data atau apa ya. Tapi, makanya, dan ini juga, ini aku mendapatkan inspirasi dari GitLab juga. Karena, basically GitLab ini perusahaan yang menurutku role model banget buat aku. Aku suka banget nonton dia meeting, kemarin dia lagi live streaming ya. Jadi, CEO-nya sama berapa puluh orang gitu live streaming dan aku tonton. Lucunya yang nonton live streaming kayaknya cuma aku doang gitu. Terus aku nge-chat gitu kan di publik. Maksudnya yang sebagai penonton di YouTube live-nya gitu kan. Jadi, dia meeting terus langsung di live streaming ke YouTube. Jadi, saat itu juga pas dia meeting, kita bisa juga nonton. Mungkin orang lain nggak terlalu, apa namanya, ada yang nggak terlalu peduli dengan itu. Karena kebetulan aku memang pengen nyontek gitu kan. Jadi, sangat-sangat terinspirasi banget sama CEO-nya GitLab gitu kan. Dan, ya Alhamdulillah banget bahwa dia men-share basically mayoritas dari prosesnya di GitLab itu mungkin 80% lebih ya. Itu di-share, meeting dibuka gitu kan. Memang ada yang private, tapi yang private itu kan hanya sebagian kecil basically. Jadi, banyak hal yang sebenarnya itu ternyata memang itu bisa di-open gitu. Dan, itu bukan rahasia perusahaan, bukan apa. Dia menceritakan strateginya, dia menceritakan produknya GitLab dan apa-sala macem. Ternyata itu bukan hal yang rahasia juga. Ya, semua orang juga tahu kalau GitLab punya kompetitor namanya GitHub gitu kan. Mereka sama-sama bergerak di bidang project management atau apa. Jadi, itu bukan rahasia juga gitu. Apalagi GitLab itu juga open source. Nah, di sini salah satu yang sama juga antara IOS dengan GitLab itu meetingnya. Itu meeting itu, sebelum meeting harus ada agendanya. Bahkan, si CEO-nya GitLab itu kalau dia tahu ada tim yang lagi meeting di Zoom, tapi nggak ada agendanya gitu ya. Kalau mereka pakai Google Docs, tapi kalau Lovia lebih janggi dong kita pakai Notion. Kan kalau, jadi bisa langsung terintegrasikan kalendernya. Nah, kalau sampai nggak ada agendanya, itu si seat-nya langsung ikutan join di Zoom meetingnya, sama dia langsung di end meeting. Dibubarin gitu ya. Langsung dibubarin gitu. Dari pada meeting nggak ada catatannya, mendingan nggak usah meeting sama sekali gitu. Jadi, nah itu yang sama juga secara prinsip antara GitLab dengan IOS, itu adalah harus ada proses gitu. Jadi, apalagi karena GitLab itu adalah perusahaan yang all remote. Jadi, semua karyawan GitLab itu nggak ada yang kerja di kantor. Nggak ada satupun gitu ya. Nggak ada satupun yang kerja di kantor. Semuanya di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi, sekarang kalau nggak salah udah ada 1.200 something gitu karyawannya. Jadi, kalau CEO-nya ditanyain kantor pusatnya GitLab di mana gitu ya. Dia bilang, kita nggak ada kantor pusat, tapi kita punya 1.200 kantor cabang di seluruh dunia. WFH setiap hari gitu kayaknya. Iya, setiap hari WFH gitu. Jadi, kayaknya pas ada corona itu apa ya? Nggak ngefek kali mereka. Nggak ngefek. Karena dari awal ya udah. But basically, mereka sangat-sangat bergantung pada proses. Jadi, semuanya dikomunitasikan, apalagi meeting gitu ya. Jangankan kalau GitLab, jangankan cuma meeting. Semua bisnis proses masuk. Dan itu aku lihat sendiri. Aku buka-buka GitLab. Mereka rekrutasinya. Jadi, kalau kita mau, kan di perusahaan itu kan, kita nggak ngerti. Eh, kalau kita ngelamar nanti prosesnya gimana, bla-bla-bla. Di situ, kita, maksudnya aku kan belum ngelamar nih. Itu aku udah tahu nih. Semua onboarding prosesnya di GitLab itu udah tahu. Hari pertama itu karyawan baru diapain. Dia meeting sama siapa. Terus dia suruh ngerjain apa. Minggu kedua apa. Minggu ketiga apa. Bukan cuma dianya doang. Atasan-atasannya itu harus ngerjain apa. Itu semuanya ada di GitLab dan semua open. Ketur banget berarti ya Pak ya? Iya. Jadi, selain terstruktur juga open. Itu kan keren. Mungkin kalau misalnya nggak terlalu open, aku nggak tahu ya, kalau Vio mungkin nggak akan se-open GitLab gitu ya. Jadi, menurutku GitLab itu open-nya itu ekstrim banget gitu. Jadi, kalau nggak benar-benar itu rahasia, misalnya itu password, ya jelas lah ngapain di-open. Kalau nggak benar-benar rahasia, itu dia open aja gitu. Dia open aja. Apa namanya, semua bisnis proses-bisnis prosesnya. Dan mungkin kalau misalnya itu di-open kan, sehingga yang ngerjain itu, itu mungkin salah satu prinsipnya, itu kan excellence. Jadi, kalau ngerjain sesuatu, jangan setengah-setengah gitu kan. Jadi, yang bagus. Sehingga, karena dia tahu ini, ini, apa, bisnis prosesnya publik dan orang bisa lihat gitu kan. Kan jadinya malu kalau acak-acakan kan. Jadi, gimana caranya itu rapi dan terstruktur juga. So, menurut itu bagus. Tapi, pastinya ada hal-hal yang sifatnya masih acak-acakan atau gimana, mungkin itu belum di-public dulu. Kalau sudah didi, tetap baru di-publicasikan. But, baik lagi, the point, point-nya adalah disini, kita punya proses, Alofia masih belajar, dan semoga, ya, kedepannya bisa lebih, lebih sistematis. Jadi, semuanya jelas. Performa juga, bukan cuman performanya meningkat ya, tapi jelas sebenarnya yang diukur itu performanya sebelah mana sih gitu. Kalau marketing kan, soalnya banyak tuh. Buka Google Analytics, itu banyak angkanya. Buka Metricule, itu banyak angkanya. Tapi, dari sekian banyak angka itu, mana sih sebenarnya yang memang dibutuhkan. Point utama gitu ya. Karena bisa jadi, contoh simpel, kalau cuman sekedar jumlah user. Itu, ada beberapa hal yang ternyata itu gak penting-penting amat. Misalnya pas diskusi juga dengan Kak Ica, itu, daripada usernya banyak, tapi ada beberapa user yang istilahnya merusak gitu ya, merusak satukan cinta, behaviornya gak asli, dan salah macem. Malah, ya, gimana kalau kita bisa lebih selektif, tapi dari yang selektif itu, target-targetnya juga tercapai gitu. Jadi, target revenue tercapai atau apa gitu. Kayak gitu ceritanya. kan itu berarti kan, oh enggak, ternyata gak semua angka itu menjadi patokan di scorecard. Yang memang benar-benar penting, dan kalau, kita lagi ngebahas yang bagian scorecard kan, bahasannya panjang, tapi gak apa ya, karena ini pertama kalinya kita ngebahas CEO's ini. Itu aku juga masih belajar. Setiap orang itu memiliki scorecard 5 sampai 15. Jadi, paling sedikit 5, dan paling banyak itu 15. Kalau misalnya lebih dari 15, berarti ada beberapa angka yang harus dihilangkan dari scorecard-nya dia. Boleh, misalnya, angka itu tetap dicatat, ada di matrikul, atau dimanapun, bisa, tapi sebagai bagian dari proses untuk scorecard, itu paling banyak dia adalah 15 angka per orang. Dan paling sedikit 5 angka. Paling sedikit 5 angka, paling banyak 15. Jadi, 5 angka aja udah cukup, dan mungkin kalau terlalu banyak, dan itu gak penting-penting amat gitu ya. Kalau levelnya udah CTO dari Tokopedia, mungkin dia perlu banyak gitu ya, 15 angka. Atau bahkan 750 angka gitu ya. Tapi kalau levelnya masih, apa namanya, ya dari Lovia, beberapa sih jumlah followernya di Instagram, 8000. Lo mau berapa angka sih yang mau dibahas? Nah, oke, lanjut ya. Di bawahnya storecard. Nah, jadi kita basically ngebahas score. Ntar-ntar, jangan sejauh itu. Masih yang gambar ini. Masih yang gambar ini. Nah, scorecard, ini 5 menit, habis itu dia, hanya sekedar ngasih tahu gitu ya. Basically, sekedar ngasih tahu. Tidak terlalu banyak pembahasan, karena pembahasannya bukan di sini. Nah, lalu, agenda selanjutnya adalah rock review. Nah, jadi rock review ini, jadi rock ini harusnya setiap kuartal. Ini memang belum ditentukan targetnya, tapi inilah yang akan kita coba bahas di meeting ini. atau kalau enggak cukup, sudah 22.40 misalnya, berarti di meeting selanjutnya. Ini berarti, nanti biar aku tulis di sini. 1 berarti 20.40. Oke. Jadi, kalau kata IOS, meeting harus end on time. Jadi, kalau misalnya waktunya cukup, yang dilakukan adalah, yaudah, berarti sisa agendanya dipindahkan ke minggu depan. Jangan diulur-ulur. Karena, bisa jadi ada orang yang harus meeting lagi. Misalnya, ini lagi meeting sama head of marketing. Nah, setelah itu, nanti, mungkin satu jam lagi, head of marketing, dia butuh, dia sudah men-schedule nih jadwal sama tim lain, entah di tim IT, atau dia sudah schedule jadwal dengan customer atau apa. Jadi, enggak boleh sebuah meeting itu diundur. Jadi, kalau pun mau, bukan diundur ya, diundur endingnya. Kalau pun dipaksa diundur, ya itu harus dengan setujuan semuanya, dan semuanya harus lapang dada dengan itu. Tapi, by default, yang disarakan oleh IOS, kalau memang meetingnya harus molor, lebih baik, ya sudah, prioritaskan agenda yang paling penting, agenda yang enggak penting, atau bukan enggak penting. Misalnya, kita cuma bisa bahas tiga, padahal kita masih ada tujuh lagi. Yaudah, yang tujuh itu bahas minggu depan saja. Jadi, itu biar melatih kita untuk memprioritaskan semua kerjaan. Oh ya salah satu prinsipnya itu, don't attempt to solve every problem. Jadi, jangan terus kita punya sepuluh masalah, sepuluh-sepuluhnya kita berusaha untuk selesaikan dalam salah haria, atau dalam satu setengah jam. Itu, ya biar kita tahu aja kapasitas kita sebagai manusia, sebagai komponiti terbatas. Jadi, kita solve-nya bertahap. Dan itu juga aku setuju, karena, ya selain dari sisi pekerjaan, ada sisi manusianya juga. Jadi, ya Lofia juga, salah satu prinsip yang harusnya masuk ke core value itu, work-life balance. Jadi, jangan si team member, itu jadi overwork. Karena mentang-mentang isunya banyak, terus akhirnya dia harus overwork. Itu juga di kit lab juga, gak boleh gitu ya. Jadi, kalau sampai overwork itu, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Jadi, dia ngebedain antara performa bagus, dengan overwork. Kalau performa bagus kan berarti kan dia tetap enjoy, dengan yang dikerjakan, dari segi waktu, effort tetap tepat, tapi hasilnya bagus. Tapi kalau overwork itu kan, untuk mencapai hasil yang sama, dia butuh waktu yang lebih banyak. Nah, itu gak boleh. Lama, iya. Tidak boleh, jadi waktunya harus tepat. Nah, di ROG Review, setiap target, jadi target di IOS itu namanya ROG, nah, setiap ROG ini, masing-masing team member akan ngebahas. Jadi, ini target adalah target kuartalan. Kalau tadi kan scorecard, ada scorecard weekly gitu kan. Nah, tapi kalau di ROG Review, ini target kuartalan, gimana target kuartalan itu sebenarnya diturunkan dari target satu tahun, target satu tahun itu diturunkan dari target tiga tahun, target tiga tahun itu diturunkan dari target sepuluh tahun, dan target satu, tiga, dan sepuluh tahun itu, itu semuanya tercantum dalam company vision. Company visionnya. Targetnya per divisi itu, Pak? Jadi, ya, kalau ROG itu per divisi. ROG itu per divisi. Tapi kalau target sepuluh tahun, tiga tahun, satu tahun itu basically target global seluruh perusahaan. Nah, dari mereview itu kan nanti akan meeting gitu ya. Walaupun nanti meetingnya bisa jadi meeting antara Handy dengan Handy sendiri gitu ya. CEO meeting dengan chief of IT gitu kan. Oke, yuk kita meeting Zoom. Invite Handy gitu kan. Jadi tinggal di fotocopy aja nanti Zoom. Eh, gimana sih Tio? Kita mau ngapain? Oh ya, CEO gini gitu ya. Jadi tinggal yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP gitu kan. Jadi kayak dua orang gitu kan. Tio sama CEO diskusi untuk membahas target kortalan. Jadi nanti akan ada. Dan yang namanya Company Vision itu open, di-share ke semua orang, semua team member. Dan rencanaku sih bukan hanya di-share ke semua team member, tapi di-share secara open di About Love Your Life. Jadi di About Love Your Life, memang sekarang belum terlalu ada gitu ya. Ada page-nya untuk. Coba deh sekalian buka About Love Your Life. Sudah tahu. Coba juga. Oke, ini kita nge-review. Jangan di-admin-nya yang halaman depannya aja. Oke. Nah oke, masuk aja ke handbook. Nanti ada handbook. Nanti akan ada bagian sendiri yang dari sisi vision gitu ya. Nah ini sekarang yang ada itu culture. Coba dibuka aja culture. Nah ini jadi disini. Ini kan disini ada core values ya. Tapi ini jujur ini masih core values. Punyanya GitLab gitu ya. Jadi aku lagi menyusun core values. Sebenarnya bukan aku sih. Aku CTO gitu ya, CMO, CFO. Kebetulan namanya sama semua sih chief-chiefnya. Jadi aku juga heran. Ini kayaknya satu-satunya perusahaan yang banyak-banyak chiefnya itu yang namanya sama. Untuk saat ini kan Pak. Terus udah ketemu juga sama komisaris utama. Gitu ya, dirut sama direktur teknis, direktur marketing. Sudah punya udah dikumpulin semua. Yang pegang saham juga. Tetap mendiskusikan. Ini core values. Mungkin ada beberapa yang kita ambil dari GitLab. Tapi kalau di EOS itu dia bilang bahwa core values ya jangan banyak-banyak. Jadi tetap harus di-cut. Bukan berarti kalau di-cut itu ada core values yang gak penting. Bukan gitu. Tapi ini yang core values utama. Nanti yang tambahan-tambahannya bisa. Karena kalau enggak, yaitu baik lagi ke prinsip EOS. Kita harus bisa memprioritaskan. Mana sih yang dari sini yang paling prioritas. Kalau semuanya mau dimasukin tinggal buka kamus aja kan. Daftar kata-kata positif. Exciting, wonderful, amazing, bla-bla-bla. Oke. Ya nanti jadinya bukan core values tapi jadi kamus motivasi. Ya udah. Nanti di sini akan ada page yang, aku rencananya malah itu dipercantik gitu ya. Kalau misalnya, oh ini core values-nya udah oke, bla-bla-bla. Nanti dibikin pakai Envato atau gimana biar itu keren gitu ya. Itu keren dan itu salah satu page utama di website about Lovia. Dan bahkan di website Lovia dan Milus. Dan Milus itu sendiri gitu ya. Jadi kalau vision dan core values, core focus, bukan yang sifatnya 10 year target gitu ya. Nanti tahun 2030 Lovia akan penghasilan sekian juta dolar or whatever ya itu kan customernya gak perlu tahu. Tapi kan kalau sifatnya adalah vision itu gak apa-apa. Orang bisa lihat kalau misalnya nanti kita apply ke incubator atau gimana calon investor bisa tahu itu juga. Jadi gak ditanyain, itu apa sih? Terus habis itu baru mikir, oh iya ya visi-misinya itu apa. Jadi bisa pede gitu pas ngasih tahu visi-misinya apa. Oh langsung aja buka webnya. Terus webnya udah kenceng kan. Sani. Oke. Jangan pakein. Pakein fast-ture baru pake CDN. Oke. Itu ceritanya. Jadi vision itu open. Semua bisa lihat salah satunya juga dengan vision ini open orang-orang yang mungkin kesasar ya masuk ke sini. Aku gak tahu itu apakah sudah mulai ada orang yang kesasar. Aku belum punya, belum pasang Google Analytics di website about Lovia. Tapi aku juga bayangin bahwa bakalan ada orang-orang yang entah googling atau apa dapat dari mana. Terus dia dari hasil googling itu jadi masuk ke websitenya about Lovia gitu ya. Terus habis itu jadi interest dengan Lovia bukan sebagai customer tapi sebagai calon employee gitu kan. Atau sebagai apapun yang lain lah. Sebagai reporter kek. Atau sebagai apa mungkin ada yang apa namanya ada reporter yang pengen ngeliput. Oh ada nih website apa namanya perusahaan yang all rebut di Indonesia namanya Lovia gitu kan. Semua SOP-nya dibuka gitu kan. Terus habis itu rekaman meetingnya ada di Youtube gitu kan. Terus ini unik nih, ini unik bisa jadi berita. Nah habis itu apa namanya di kontak gitu kan sama wartawan. Terus di wawancara. Ya mungkin yang di wawancara bukan CEO atau CTO atau CFO. Tapi mungkin apa namanya staff social media dan flash desk aja yang di wawancara. Ya udah lanjut balik ke yang tadi. Apa ini cerita dulu ya. Cerita cerita. Nah itu rock review ya. Oke sampai rock review ada pertanyaan nggak? Belum. Jadi di rock review itu basically itu kan ada di rock review itu off track atau on track. Atau udah selesai. Jadi misalnya nih kita punya target di 3 bulan ini dari misalnya bulan April sampai bulan Juni. Kita targetnya adalah 10.000 follower di Instagram misalnya gitu ya. Ya bisa memang berbisah follower tergantung apa yang mau diukurkan. Nah ternyata oh per minggu ini sudah. Kalau nggak salah kemarin 8.700 ya. Per minggu udah 8.700. Nah kalau 8.700 nya adalah di bulan April ya no problem kan targetnya masih baru nanti sampai Juni kan. Satu kuartal gitu kan. Nah tapi kalau di bulan Juni tanggal 29 gitu ya. Berapa nih Instagram followernya targetnya 10.000 sekarang 8.700 berarti itu udah off track gitu ya. Jadi nggak mungkin nih dalam waktu berarti tinggal 1 hari kan sampai tanggal segitu terus masa mau di boost. Entah kita beli follower atau apa enggak. Nah cuman dengan dendara rock review kan berarti kita bisa ngira-ngira nih. Kalau misalnya targetnya adalah 10.000 per Juni berarti kan di bulan April harus berapa? Di bulan mungkin di bulan April 9.000 gitu ya. Terus abis itu di bulan Mei 9.500 kayak gitu kan. Nah jadi oh ini kayaknya bakal menyusul atau enggak kayak gitu. Jadi nge-review di target yang jangka menengah ya mungkin bisa dibilang yang jangka menengah per kuartalan. Sehingga itu kalau di perusahaan yang dia punya jenjang. Maka target kuartalan tadi yang per satu tim bisa dilaporkan ke atasannya. Sehingga atasannya tahu nih apa namanya. Oh berarti karena kan target per divisi tim itu akan ngefek ke target yang di atasnya kan sampai ke target CEO kan. Jadi misalnya CEO-nya punya target wah apa namanya tahun ini bakal 10 juta dolar or something gitu. Tapi ternyata dari tim marketingnya progresnya yang harusnya 70% ternyata masih 20%. Artinya ya kalau itu sudah dapat laporannya itu kan akan ngefek nih. Kalau marketingnya segini targetnya berarti target finansialnya mungkin enggak sampai segitu dan selamat. Sehingga itu jadi isu. So basically seperti itu. Nah review itu akan kalau misalnya ada masalah itu akan ditambahkan ke tuduh. Tapi enggak dibahas gitu ya. Enggak dibahas. Jadi misalnya nih target marketing. Target marketing harusnya sekarang per hari ini harusnya udah 8.500. Tapi ternyata masih 8.000. Yaudah kita tambahin aja ke tuduh biar nanti bisa dibahas. Ditambahin ke isu biar nanti bisa dibahas. Kalau memang itu isu yang penting gitu ya. Jadi disini kita cuma nambahin isu doang tapi tidak ngebahas. Makanya waktunya cuma 5 menit kan. Gak mungkin kita dalam 5 menit ngebahas. Eh gimana nih ada ide enggak untuk meningkatkan jumlah follower. Ya kalau 5 menit. Strateginya apa nih gitu ya. Iya itu bukan dibahas disitu. Jadi kita cuma nambahin isu. Itu yang nambahin isu doang. Oke. Nah lalu setelah review selesai. Ingat disini waktunya cuma 5 menit. Lalu kita masuk ke customer employee headlines. Jadi ini kayaknya mirip-mirip dengan segi yang tadi. Tapi dia lebih memang fokus ke pekerjaan gitu ya. Lebih. Hah? Enggak. Oh enggak ya. Oh enggak enggak. Ya ini tentang pekerjaan dan bisa good news bisa bad news. Oh iya bisa. Ini kan headlines. Headlines itu berarti sesuatu yang lagi heboh. Jadi kalau misalnya itu good news. Tapi intinya disini adalah sesuatu yang biasanya sifatnya pekerjaan. Tapi kalau bad news mungkin bisa bukan pekerjaan juga kali ya. Misalnya oh si itu lagi sakit atau apa itu bisa dibahas disini juga. Jadi ini silahkan bisa di report oleh siapapun yang mau report. Tetap aja waktunya 5 menit. Kalau disitu ternyata ada isu. Misalnya eh si ini lagi sakit. Oh yaudah kita mau jenguk gimana? Yaudah ditambahin dulu aja ke isu. Karena mungkin untuk jenguknya gimana dua-duan itu prosesnya agak panjang. Kapan lah nanti sama siapa? Blah-blah-blah. Oke. Nah itu di employee headlines. Nah habis itu ke to do. To do yang disini adalah to do last week. Jadi artinya isu-isu yang kita bahas di minggu ini. Yang hari ini kita bahas nih tanggal 22 April ya. Itu akan menjadi pembahasan to do list di minggu depan. Jadi agenda untuk minggu depan itu simple untuk bagian to do listnya tinggal kopas aja yang ditulis hari ini. Tinggal kopas aja nanti di minggu depan itu yaudah. Kalau yang itu sudah down dicentang. Kalau yang misalnya belum down berarti masuk isu untuk dibahas atau tidak dibahas. Kayak gitu. Nah tapi sekali lagi ini bukan tempat untuk membahas. Jadi kalau di to do list ternyata ada masalah. Masalahnya bukan untuk dibahas di bagian to do list. Sekali lagi karena waktunya memang cuma 6 menit. Kalau pengen bahas. Di pemaparan aja gitu ya. Pemaparan aja. Ini selesai, ini belum selesai, ini lagi in progress kayak gitu. Lagi in progress kayak gitu. Nah kalau masih belum selesai tapi gak ada masalah. Misalnya, oh ya ini gue lagi ngejain udah 50 persen mungkin 2 atau 3 minggu lagi selesai. Yaudah berarti bukan dicentang. Tapi nanti di minggu depannya lagi dia nongol lagi. Biar dia tahu oke berarti kamu progressnya sampai berapa persen kayak gitu. Tapi kalau udah down ya berarti dia hilang. Minggu depan dia udah gak muncul lagi. Kalau dia ada masalah. Ya kalau dia bukan sifatnya bukan progress lancar tapi dia sesuatu yang bloker. Misalnya, eh kemarin ada bug nih ini bugnya sampai sekarang belum kelar. Dan kalau bug ini gak diselesaikan maka ya tim marketing gak bisa kerja atau gimana gitu kan. Maka itu bukan lagi cuma sekedar dipaparin tapi harus masuk ke issues. Karena kalau gak diselesaikan ya timnya gak akan bisa bekerja gitu kan. Ya itu bukan sesuatu yang hilang begitu aja. Jadi itu nanti masuk ke issues. Oke, nah inti dari matanya. Tadi kok 5 menit, 5 menit? Nah ternyata intinya ada di IDS. Jadi kebayang dari yang tadi dibahas itu sudah habis waktu 25 menit ternyata. Padahal cuma 5 menit, 5 menit ya? Kan kesannya itu kan, ah kok cuma 5 menit, 5 menit. Tapi ternyata dari yang tadi. Tepat itu ya. Di akumulasiin jadi. Yang 5 menit, 5 menit itu kita sudah menghabiskan waktu 25 menit loh. Dari Segyu sampai sekarang. Makanya itu harus dibatasiin ke masing-masing. Gak boleh dibahas. Nah, di IDS ini dari tadi kan kita sudah bilang. Itu dimasukin ke issues. Itu masukin ke issues gak usah dibahas. Masukin ke issues. Artinya apa? At this point, kita udah mungkin punya tumpukan issues. Yang tadinya pas awal meeting nih masih kosong gitu ya di agenda. Pas sudah masuk ke bagian ini, tiba-tiba ada 35 buah gitu ya. Nah, 35 buah ini bukan terus langsung dibahas satu-satu. Enggak. Tapi 35 buah itu. Mana yang paling penting dari 35 buah ini kita bahas duluan? Gitu ya. Atau kita pilih 3. Jadi dari skala prioritasnya itu. Betul. Jadi dari, oke. Mungkin gak 35. Tapi berapa lah. 35 kayaknya banyak banget ya. Gak cukup 60 menit juga. Nah. Tapi kalau misalnya disitu ada 10 gitu ya. Kita pilih aja. 3. 3 dulu yang paling penting mana dari 10 ini. Nah, 3 dulu itu kita drag ke atas. Terus kita bahas dulu yang 3 ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya 60 menitnya udah habis, tapi yang dibahas baru 3. Yang tujuhnya ngapain? Yang tujuhnya dibahas minggu depan. That's it. Cuma sesimpel itu si IOS. Jadi, IOS. Siapa yang menentukan itu prioritas atau enggak? Ketua meetingnya. Atau dia ketua meetingnya. Oh enggak, kesepakatan bersama gitu. Kesepakatan bersama juga boleh gitu ya. Tapi kalau enggak, ya berarti intinya harus ada yang akuntabel. Jadi, di IOS itu sifatnya adalah akuntabilitasnya gimana. Jadi, setiap orang punya akuntabilitas sendiri. Jadi, akuntabilitas itu dia bertanggung jawab di situ. Nah, kalau dia yang bertanggung jawab, maka dia yang mengambil keputusan. Jadi, enggak fair kalau misalnya bukan dia yang ambil keputusan, tapi dia harus bertanggung jawab atas itu. Jadi, kalau misalnya sifatnya adalah meeting, biasanya sih udah ketahuan bahwa meeting ini siapa gitu ya. Jadi, yang bertanggung jawab. Nah, antara decision dengan diskusi itu gimana? Jadi, kalau minta saran atau mengumpulkan feedback, itu sangat-sangat boleh. Itu siapapun bisa. Ini termasuk di GitHub juga seperti itu. Jadi, di GitHub lagi. GitLab. GitLab itu bukan perusahaan yang berbasis konsensus. Juga bukan yang dalam tanda kutip demokratis. Maksudnya kalau demokratis kan berarti semua orang punya hak untuk menentukan gitu ya. Semua orang bisa memberikan suara gitu. Ya, memberikan suara. Enggak. Jadi, setiap orang boleh memberikan suara dalam artian itu adalah memberikan saran, diskusi, diminta gitu ya. Tapi, karena harus ada orang yang akuntabel atau bertanggung jawab atas sebuah keputusan, maka keputusan itu akuntabilitasnya adalah di orang itu. Jadi, misalnya CEO nih, CEO-nya GitLab. Dia misalnya butuh, eh aku mau nentuin ini nih, apa namanya, apa ya, target 10 tahun atau gimana gitu ya. Dia bisa minta saran dari orang IT, dia bisa minta saran dari orang, apa namanya, marketingnya atau gimana. Tapi, ya dia sendiri yang memiliki responsibility ya. Tentu saja. Karena dia yang tahu kan kebutuhan IT gimana, kebutuhan finance gimana, marketing gimana. Dan di situ akan dapat feedback gitu. Karena mungkin orang finance gak ngerti bahwa ternyata, oh orang IT itu butuh banyak budget buat server apa sekalian macem. Terus mungkin butuh waktu sekian lama untuk mengimplementasikan server dan server sekalian macem. Yang tahu siapa? Yang tahu ya CEO-nya dan CEO-nya yang berkolaborasi dengan IT. Dan sebaliknya pun IT mungkin juga gak tahu gimana masalahnya orang finance. Nah, artinya kalaupun si CEO itu meminta saran dan lain-lain, dan mereka harus memberi saran gitu ya. Tapi, decision yang akuntabilitasnya ada di CEO, yaitu adalah tanggung jawabnya CEO. Nah, yang tanggung jawabnya si orang yang lain gimana? Misalnya tanggung jawabnya si CFO. Misalnya dia sudah dikasih nih, oke, budget kamu adalah sekian juta dolar atau gimana. Polisinya udah dibuat gitu ya, kebijakannya udah dibuat. Detailnya gimana kamu ngimplementasikannya, nanti laporan ke pajaknya gimana, setelah macem. Itu udah bukan urusan CEO lagi kan? Karena itu udah diurusin sama orang finance. Nanti kamu gimana payrollnya, penggajiannya, setelah macem, ya itu bukan lagi urusan dari CEO. Itu sudah tanggung jawab dia. Dan sebaliknya, kalaupun dia memiliki tanggung jawab di situ, maka itu sudah bukan lagi tanggung jawab CEO gitu. Karena kan yang melakukan adalah dia. Jadi, ada akuntabilitas itu termasuk di meeting, itu berarti ada, biasanya sih harusnya ada fallbacknya ya. Jadi, si ketua meetingnya siapa? Jadi, kalau menurutku sih, kalau ini meetingnya tentang, apa namanya, tentang social media dan customer support, maka harusnya menurutku, ownernya adalah Devi gitu. Karena Devi yang, apa namanya, yang berkementingan di sini kan? Yang berkementingan di sini kan? Yang lebih tahu. Ya, yang berkementingan di sini adalah Devi. Kecuali kalau meetingnya adalah CEO meeting gitu ya, atau leadership meeting, maka ketua meetingnya jadinya handy. Tapi kalau ini adalah, sifatnya adalah customer support dan social media marketing meeting, maka ownernya adalah Devi. Dan kalaupun di situ ada CEO atau nggak ada CEO. Jadi, misalnya kamu meeting cuma tim social media aja ya, aku nggak ikut. Berarti kan kamu meeting sama dirimu sendiri. Oke. Jadi, kamu bisa minta feedback dari anggota meetingnya dan bisa menentukan. Ya, kayak tadi ya, pakai laptop sama pakai HP gitu. Jadi, bisa. Di situ, jangan lupa direkam dan dipublish ke YouTube gitu ya. Karena kebetulan sih ya, lagi nggak bisa ikut. Ya, nggak apa-apa kan. Itu meeting sendiri. Jadi, pengambilan keputusannya. Nah, kalau misalnya boleh nggak? Kalau misalnya itu konsensus. Misalnya dari ketua meetingnya, terus bisa dibilang, oke menurut teman-teman, mana nih yang prioritas? Terus si A bilang, oh mendingan yang itu duluan yang dibahas. Terus habis itu si B bilang itu yang dibahas, si C bilang. Nah, anggap aja dari 10 isu, ternyata voting, ya bisa dibilang suara dari orang-orang itu, dari 10 isu yang dibahas, 8. Nah, artinya kan kamu sebagai pengambil keputusan, sebagai ketua meeting, bisa bilang, oke guys, terima kasih atas masukannya, tapi kalau 8, kayaknya tetap aja nggak cukup. Dari 8 yang tadi teman-teman sudah sampaikan, saya akan pilih 3. Karena kamu sebagai ketua meeting, itu boleh. Jadi, jangan sampai 60 menit ini hanya untuk mendiskusikan, ini isu mana yang mau kita diskusikan. Baik. Jadi, isu 1, isu ke-2, 3, atau yang ke-10, ternyata yang dibahas adalah isu ke-0, yaitu isu mana yang mau dibahas. Oke, gitu ya. Jadi, kesimpulan meetingnya adalah, oke, berarti minggu depan kita ngebahas isu 1, 2, dan 3. Untuk minggu ini kita sudahin dulu kesimpulan. Nah, terakhir itu adalah conclude. Nah, jadi conclude ini, itu ada tiga ya. Jadi, conclude ini 5 menit. Yang kesimpulan adalah nge-list lagi yang to do. Jadi, ini sebenarnya harusnya ada daftar to do ya. Jadi, di agenda yang di Notion ini ada bagian to do. Yang aku belum, menurutku ini harusnya bentuknya kayak si board gitu ya. Jadi, di Notion itu ada board yang kayak trewo. Jadi, maksudnya di to do. Tapi kalau enggak ya di, apa namanya, di Notion ini kan kita bisa bikin di agenda itu ada to do apa aja. Jadi, intinya pokoknya ditulis. Habis itu kita recap ya. Jadi, recap itu menyebutkan lagi. Berarti to do-tudo tersebut adalah to do-tudo yang akan dibahas di level 10 meeting minggu depan. Level 10 meeting minggu depan ada minggu depan itu. Cuma disebutin aja. Terus yang kedua adalah, menyampaikan kalau misalnya ada pesan-pesan atau sesuatu yang penting untuk disebarkan di luar divisi. Misalnya, entah dari tim kecil harus, oke nanti saya sampaikan ke atasan saya atau gimana. Atau dari tim yang di tengah, oke nanti saya akan sampaikan ke anak-anak buah saya. Atau cross team. Misalnya, orang marketing, oke nanti akan saya sampaikan ke divisi IT. Oke nanti saya akan sampaikan divisi finance. Terus, itu siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Jadi, itu harus tahu. Oke, berarti nanti si misalnya Devi bilang ya ke Ica bahwa ada perubahan di marketing untuk begini, blablabla gitu kan. Atau bilang ke Ica, ini kita naikin nih member plus-nya dari 299 ke 399. Nah, itu biar dia tahu. Nah, itu disampaikan. Walaupun dia sendiri nggak ikut meetingnya dan nggak reasonable juga kalau dia disuruh nonton, eh, kita kemarin abis ada meeting yang kamu perlu tahu juga ya gitu ya. Terus habis itu si Ica harus nonton meeting 1,5 jam gitu. Ini yang mana gitu kan. Ternyata yang perlu ditonton adalah bagian, oke kita naikin ke 399. 1,5 jam cuma buat ngedapetin itu doang. Ya udah di chat aja. Itu cuma chat satu baris. Kak, mulai nunggu depan kita naikin itu. Ya sudah, berarti itu done. Itu yang perlu dikonflute. Nah, yang terakhir adalah kita rate the meeting. Jadi, setiap orang yang ikut meeting sebut, yang nggak ikut meeting berarti nggak perlu ngerating. Yang ikut meeting doang, di situ coba scroll ke bawah deh, V. Biar muncul ininya. Coba scroll ke bawah, yang paling bawah, yang bagian rating itu. Nah, coba name satunya diganti. Name satunya diganti. Oke, kamu tulis add. Ketik aja add. Pakai add. Tanda add. Nah, ketik devy. Nah, itu sudah ada. Sip, nah di situ terus bawahnya berarti add handy. Nah, di sebelahnya tinggal di rating aja itu. Dari 1 sampai 10. Nah, itu biar dia tahu. Apa namanya? Si meetingnya itu dapat nilai berapa. Dan selesai. Kalau misalnya ratingnya sudah mulai berdekati 10. Oke, berarti it's a good score ya. Berarti sesuai dengan apa yang diperdomankan oleh IOS. Kalau misalnya masih 4. Atau di bawah 5 gitu ya. Berarti mungkin suatu saat akan perlu meeting untuk membahas meeting. Apa sih? Ya kan? Meeting untuk membahas meeting. Perlu alasan nggak sih? Perlu alasan nggak sih kita ngasih nilai 4? Basically nggak sih? Basically nggak. Jadi ini biar cepat aja. Karena kan waktunya juga cuma 5 menit. Dan itu bagian dari conclusion kan? Kalau nanti ngebahas alasannya jadi panjang lagi. Jadi kalau misalnya pun perlu. Sebenarnya sih boleh sih. Dikasih alasan juga nggak apa-apa. Tapi itu bagian-bagian. Jadi buat evaluasi meetingnya gitu ya? Boleh. Jadi di situ kalau misalnya mau ditulis alasannya silahkan. Tapi bukan untuk dibahas saat itu juga. Jadi kalau misalnya di situ ada alasan dan itu termasuk urgent. Yaudah sekalian aja itu dimasukin ke tuduh. Dimasukin ke tuduh atau dimasukin ke issues. Untuk nanti bisa dibahas tentang. Oh kita punya issue dengan meeting ini sih. gitu kan. Jadi kayaknya nggak efektif kalau kita meetingnya pakai Zoom dan pakai Notion. Nah sekarang kan udah zaman yang lebih canggih nih. Kita gimana kalau meetingnya pakai asap aja kayak orang Indiana. Kayak itu misalnya. Oke. Yaudah itu adalah overview-ku tentang si level 10 meeting. Overview-nya udah panjang. Tapi semoga itu jelas ya tentang EOS dan level 10 meeting. Nah ada pertanyaan nggak? Sebenarnya kita lanjutkan setelahnya. Jadi semua yang ikut meeting ini setiap divisi satu perusahaan atau hanya divisi itu aja? Nah yang ikut meeting adalah, jadi level 10 meeting itu bukan menandakan siapa bahas tertanya. Jadi yang dimasukin level 10 meeting adalah strukturnya. Nah pertanyaannya siapa yang ikut? Ya sesuai dengan keperluan dari meeting. Karena level 10 meeting itu mingguan. Tapi dalam satu perusahaan, mungkin level 10 meetingnya bisa satu, bisa dua, bisa sepuluh. Kalau perusahaannya udah segede telekomsel, mungkin dalam satu minggu bisa ada ratusan level 10 meeting gitu ya. Karena setiap jenjang punya level 10 meeting sendiri-sendiri. Dan bisa jadi satu orang itu mengikuti satu meeting, ada juga yang mengikuti dua meeting, atau mungkin lebih bisa jadi. Tapi yang jelas kan satu orang hanya bisa mengikuti satu meeting dalam saat yang bersamaan. Nah makanya. Jadi keperluan meeting. Betul. Jadi kayak misalnya meeting untuk perusahaan social media atau support, meeting perusahaan teknis, ya nggak perlu yang lain ikutan meeting juga. Itu untuk meminimalkan yang terjadi kayak tadi. Jadi ngundang 80 orang, yuk dateng. Yang terjadi adalah yang meeting sebenarnya cuma 3 atau 4 orang, yang 76 orangnya cuma ikutan nepek makan bakso aja. Jadi yang berkepentingan aja berarti ya? Yang berkepentingan aja di bidang itu. Nah kalau misalnya pun mau ada lagi meeting yang lainnya gitu ya, entah itu level 10 meeting atau nggak, maka itu beda waktu. Jadi kalau sudah berjenjang itu berarti misalnya nih hari Senin jam 9 pagi. Kalau aku lihat itu banyak yang IOS itu meetingnya itu dimulai Senin jam 9 pagi gitu ya. Nah bisa jadi Senin jam 9 pagi itu ada 10 meeting yang bersamaan. Cuma beda divisi gitu ya, semuanya pakai Zoom tapi mereka di Zoom grupnya masing-masing. Divisi IT juga meeting jam 9 pagi, divisi itu juga meeting jam 9 pagi, divisi sana juga meeting jam 9 pagi. Nah dan kita semua udah tahu, ini L10 meeting dari semua divisi itu jam 10.30 udah selesai. Tidak akan ngolor gitu ya. Habis itu mungkin chiefnya semua head bakal meeting jam 11 siang. Dan semua head yang meeting jam 11 siang itu 11.30 itu selesai. Jadi dari 10 meeting, 10 ketua meetingnya berkumpul lagi jadi 10 orang dalam satu meeting gitu ya. Di jam 11 siang atau jam berapapun. Tapi intinya, nah sampai mungkin dari situ akhirnya dia ngumpul lagi menyampaikan ke chiefnya atau gimana. Termasuk sama CEO-nya mungkin nanti agak siangnya atau sorenya dan mungkin sebaliknya. Jadi sistemnya kayak gitu. Karena nggak efektif kalau misalnya semua, istilahnya kalau sudah, tadi mungkin ada 100 karyawan. Terus 100-100nya harus gabung di Zoom meeting yang sama gitu ya. Kalau masih 90 menit, ya ngapain gitu. Mereka ya nongkrong. Dan CEO-nya tetap perlu tahu perkembangan semuanya sampai ke level paling kecil sekalipun. Dia tetap perlu tahu dari marketingnya gimana, tetap perlu tahu dari social media gimana, dari finance gimana, dari sales, customer support gimana. Tapi nggak perlu ngebahas yang panjang tadi kan, isusnya gini. Jadi pada saat sudah level ke CEO, ini ngomongnya bukan satu kan cinta, tapi kalau misalnya udah besar gitu ya. Tapi ini kan bahkan untuk perusahaan yang kecil pun, soalnya dari EOS itu memang bahkan untuk perusahaan yang kecil, itu nanti accountability chart-nya itu harus didefinisikan. Jadi kalaupun di sini ada handy, itu di accountability chart itu handy nggak muncul, cuma satu orang handy. Enggak. Tapi di situ tetap ada tulisan CTO siapa, CMO-nya siapa, CFO-nya siapa, chief legal-nya siapa gitu kan. Kalaupun semua chief itu tulisannya handy, ya nggak apa-apa gitu. Tapi tetap accountability chart-nya. Jadi apa namanya, ini memang di EOS... Kuaranya gitu kan ya. Jadi emang di EOS-nya memang seperti itu. Jadi accountability-nya harus jelas, dan job desk untuk setiap seat-nya, dia menyebutnya itu seat ya, itu memang sudah jelas. Jadi bukan handy job desk-nya apa. Nggak. Jadi CTO job desk-nya apa. Terus head of technology, head of programming, head of marketing, head of Instagram, whatever gitu ya. Itu semua punya job sendiri-sendiri. Nah, siapa yang menduduki seat itu, kebetulan dia sedang berada di situ. Maka dia mendapatkan job desk itu. Nah, pada saat dia pindah, si orang ini nggak ikut membawa job desk-nya dia. Dia meninggalkan job desk-nya di kursinya doang. Jadi dia pergi itu nggak bawa kursi. Dia bisa nambah kursi, dia juga bisa pindah kursi. Contoh misalnya orang yang levelnya awalnya masih trainee, dia punya seat sendiri. Habis itu ternyata dia bagus. Habis itu karena dia bagus, dia akhirnya naik level. Entah jadi manager atau apa. Maka dia akan punya dua seat. Yang seat-nya dia sendiri, dia tetap ada. Terus yang seat yang diatasnya tetap ada. Secara formalnya, itu berarti dia adalah boss dari bawahannya, yang kebetulan diri dia sendiri. Diri sendiri. Kebetulan gitu kan. Cuma secara accountability chart-nya, itu memang terpisah. Nah, makin lama dia sebagai yang memanajerin dirinya sendiri, itu kan performanya makin bagus. Nah, untuk biar itu bisa berkembang gitu ya. Maka misalnya dibahas di issue, ini gimana meningkatkan performanya lebih dari 20%. Sudah bilang, waduh pak, saya udah nggak bisa lagi nih. Saya udah full di sini. Saya butuh orang untuk mengisi seat di bawah saya ini. Yang selama ini, seat di bawah ini, diisi oleh saya sendiri. Sejak saya diangkat jadi manager, yang memanajerin diri sendiri. Akhirnya ada orang lain yang dimasukin ke situ. Nah, pada saat ada orang lain yang direkrut, dia menempati seat di bawahnya dia, maka akuntabilitas dari seat-nya yang di bawah dia tadi itu lepas semua. Dia hanya mendapatkan akuntabilitas dari seat yang di atasnya, yaitu manager. Tapi dia tetap bertanggung jawab dengan scorecard-nya si manager. Karena kalau yang orang di bawahnya, kan mungkin dia tugasnya hanya sekedar pokoknya seminggu berapa kali atau apa. Nah, sedangkan kalau yang levelnya manager itu levelnya bukan lagi seminggu berapa kali atau gimana, tapi tercapai enggak targetnya, target penjualan atau apa tercapai enggak. Gitu sih. Jadi, akuntabilitas seat-nya itu tetap harus jelas, walaupun orangnya cuma sedikit. Gitu. Any question? Belum ada lagi sih, Pak. Oke. Yaudah, kalau penjelasan tentang EOS meeting-nya, udah oke, berarti ini selesai pukul 22.10 ya. Oke, ntar ini aku. Selamat menikmati.